dan ini adalah trailer di hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 dimana kalian bisa melihatnya Julian yang membawa sebuah flash disk ternyata Julian tuh menyamar dan masuk menyelinap ke kantornya Rafael dan Julian pun menemukan flash disk itu kemudian dia pun mengecek apa isinya dan ternyata setelah dicek isinya bener saja ya ternyata Safira tuh gak bersalah dan tentu saja Julian pun lega banget ya dengan apa yang dilihatnya ternyata memang ada seseorang yang datang sebelum Safira tetapi karena rekaman CCTV itu gak terlalu jelas sehingga Julian pun gak tahu siapakah sosok yang datang sebelum Safira itu dan ternyata ketika Julian menyamar dan menyelinap di kantor Rafael, Rafael melihatnya tentu saja Rafael kaget banget ya siapakah sosok laki-laki yang menyelinap di kantornya itu Rafael pun langsung berusaha menangkap laki-laki itu tetapi Julian pun berhasil kabur kalian bisa lihat ya bagaimana Rafael yang begitu paniknya dia berusaha untuk menangkap Julian sementara itu terlihatnya ketika di kantor polisi Mama Gina datang menjenguk Safira kemudian Mama Gina pun menyodorkan kertas dan juga pena supaya Safira menandatangani surat cerai itu kemudian Safira pun mengatakan walau sampai mati pun Safira gak akan menandatangani surat cerai itu dan Mama Gina pun menjawab kalau dia gak peduli walaupun Safira mati memang benar-benar Mama Gina ini sangat keterlaluan pada Safira tetapi tentu saja Safira gak mungkin menandatangani surat itu karena Safira sangat mencintai Julian dan apalagi sekarang ini Safira tuh lagi mengandung anak Julian tetapi tetap aja ya Mama Gina tuh ngotot meminta Safira untuk menandatangani surat cerai itu kemudian di tempat yang berbeda terlihat Yuda dan juga Dania yang lagi nonton berita di televisi dan tentu saja Dania tuh gerem banget ya dengan bukti CCTV yang ditayangkan di televisi itu kemudian Yuda pun mengatakan kalau bisa jadi semuanya ini adalah rekayasa Rafael karena Rafael tuh sakit hati sama Safira dan tentu saja kita seneng banget ya dengan analisa Yuda yang begitu cemerlang dan cerdas ini kemudian adegan kembali ke Safira dan juga Mama Gina disini terlihat ya Julian datang tepat pada waktunya ketika Mama Gina datang dan memaksa Safira untuk menandatangani surat itu kemudian Julian pun mengatakan kepada sang Mama kalau dia sudah menemukan bukti bahwa Safira gak bersalah dan kemudian terlihatnya Julian pun menunjukkan flash disk itu kepada sang Mama dan pastinya Safira pun seneng banget ya karena ternyata Julian sudah berhasil menemukan bukti kuat bahwa bukan Safira pelakunya nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan diantara dua cinta pada hari ini hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 dan tentu saja kita seneng banget ya good job Julian memang luar biasa ya Julian akan berbuat apapun demi untuk bisa menyelamatkan Safira karena dia sangat yakin kalau bukan Safira pelakunya dan ternyata terbukti ya akhirnya Julian pun mendapatkan bukti itu nah tentunya penasaran banget kan kira-kira bagaimanakah kelanjutannya simak kelanjutan diantara dua cinta hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung si netronku terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye bye